Saya malah terbalik dari Kristen ke Muslim. Gimana dong? Shalom kakak Rumisa Sihombing. Terima kasih sudah mampir di fiti saya. Tuhan Yesus berkati dimanapun kakak berada. Dan atas komentar atau pertanyaan dari kakak, bagaimana jika kakak berbalik dari Kristen ke Muslim? Ya, saya tetap salam toleransi dan saya tetap mengasihi kakak serta semua orang-orang Kristen juga tetap mengasihi kakak dan berdoa agar suatu saat nanti kakak boleh mendapat jemahan dan roh kudus lagi untuk kembali menikmati kasih Kristus bersama-sama dengan kami kembali. Tetapi kebebasan beragama tetaplah menjadi hak asasi masing-masing orang sehingga kita tidak boleh saling menghakimi dan saling menuduh atau menyudutkan agama manapun. Tetapi jika kakak bertanya kepada saya, izinkan saya kembali membuka Alkitab dan menyampaikan firman ini kepada kita semuanya. Bukan hanya kepada kakak saja. Ya, sebagai peringatan Tuhan atas kita semuanya yang sudah pernah mengecap kebaikan roh kudus. Bolehkah kita sama-sama membuka kitab Yosua 24 ayatnya yang mulai dari ke-19. Izinkan saya membacanya. Yosua 24 ayat ke-19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Itu adalah Yosua 24 dari ayat 19 sampai ke-20. Nah, kiranya dengan surat Yosua yang kita baca barusan kita semuanya diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu dan tidak mengampuni dosa kita jika kita beribadah kepada Allah lain. Kiranya saat kita masih diberikan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, marilah kita mengingat Dia. Mengingat skala kebaikan yang dilakukannya kepada kita selama kita hidup saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Shalom.